Ya ampun Kelihatannya Bibi ketakutan Ada masalah apa, Bi? Kau sudah mencoba untuk menghalangi jalanku Kau harus menanggung akibat yang sangat mengerikan Walaupun kau sudah bekerja keras, kau tidak akan mendapat jawaban Karena kunci jawaban itu tidak akan pernah aku berikan padamu Dan kalau kau terus saja mencoba untuk bisa menemukan jawaban itu Kau akan mengalami saat yang sangat mengerikan Apakah kau mengerti perempuan tua? Tuhan kan kita ada di lokasi yang tepat Kita akan temukan tersangka pertama Ashok Sharna Dia salah satu dari tiga laki-laki yang punya senjata tertentu Luka di tanganmu itu sakit? Tidak apa-apa Aku perempuan yang kuat Nana Faruqi Kau sudah banyak membantu dalam penyelidikan ini Terima kasih Tuhan kan, kalau kau bertingkah normal, aku merasa canggung Aku tidak terbiasa Aku punya puisi untuk itu Jangan mencoba menjadi teman karena aku terbiasa dengan kesepian ini Jangan mencoba menjadi teman karena aku terbiasa dengan kesepian ini Jangan terlalu manis karena aku terbiasa dengan kepahitanmu Terima kasih Tuhan kan, penyelidikan ini juga penting bagiku Bagaimana bisa seseorang menembak bibiku? Tidak akan pernah kumaafkan Nona Faruqi Itu orangnya Tuhan kan? Aku yakin dia orang yang sedang kucari Nona Faruqi, dia hanyalah tersangka Dalam menjawab keraguan kita Nona, Nona Faruqi Hei, kau! Apa kau mengenaliku? Apa menurutmu aku tidak mengenalimu? Aku mengerti semuanya Siapa yang memintamu untuk melakukan ini? Jawab aku! Nona, eh... Kau tidak mau mengatakan apapun? Dengarkan aku ya Kau pembunuh Kau akan dihukum untuk kejahatanmu Apa kau tahu itu? Aku akan menelpon polisi Dan kau akan masuk dalam penjara Jangan bilang kalau kau tidak mengenaliku Aku mengenalimu Nona, kau ini siapa? Ayo bicara lagi Aku bertanya Kau ini siapa? Maaf, sudah menggagumu Silahkan lanjutkan minum tehnya Ini hanya salah paham Ayo kita pergi Maaf semuanya Ya sudah, kita pergi Ayo kita pergi Orang-orang yang aneh Apa yang akan Razia lakukan sekarang ini? Razia, apa yang sedang kau lakukan di sini? Begini, aku... Aku sudah menelpon penjual barang bekas Kita kan memiliki banyak barang bekas Berkas-berkas lama Rashid Dan buku lama anak-anak Jika kau punya sesuatu yang ingin dijual Berikan padaku Kau nanti akan lupa Barang bekas apa maksudmu? Aku tidak punya apa-apa Untuk yang bisa aku jual Uhuh, Razia Kau sekarang pelupa Kau harus makan 21 kacang almon setiap hari Koranmu yang sudah lama itu Kau kan sudah mensortirnya kemarin Koran yang berkaitan dengan kejadian pabrik waktu itu Oh, yang itu Itu hanya... Itu bukan barang bekas Kau ini bicara apa, Sirin? Razia punya barang lama dalam lemarinya Kenapa Razia kelihatan takut? Aku sangat yakin Kalau Razia sedang berusaha menyembunyikan sesuatu Sebetulnya apa yang dia simpan dalam lemarinya Aku harus cari tahu Tuankan Aku datang untuk berbicara pada tersangka kedua Tuankan, aku mencoba untuk bisa berhadapan dengannya Aku mencoba untuk menakutinya Tapi dia malah mengancamku Tuankan, dia mengikutiku Tuankan, cepat datang ke sini Aku ketakutan Hei wanita Apakah kau mengancamku? Hei gadis bodoh Kau mau lari kemana? Berhenti Berhenti Aku sudah bilang padamu Untuk tidak melakukan semua ini Tapi itu berhasil, Tuankan Sekarang kita sudah tahu Kalau dua orang itu tidak mungkin yang menyerang Bibi Orang yang pertama punya nada suara tinggi Dan yang satunya lagi Cara bicaranya tidak bagus Tidak mungkin dia bicara beladip Sisanya tinggal ragu Sing Sampai jumpa